Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini mari kita mempelajari tentang persamaan kuadrat di kelas 9 tapi kali ini kita fokus tentang hasil kali jumlah dari kedua akar persamaan kuadrat misalkan persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 bersama saya yaitu Bapak Tony Akris baik kita lanjutkan hasil kali jumlah akar-akar persamaan kuadrat jika x1 dan x2 adalah akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 maka hasil kali kedua akar persamaan kuadrat itu yang dimaksud adalah hasil kalinya berarti x1 kali x2 hasilnya adalah c per a sedangkan jumlah kedua akar persamaan kuadrat yang dimaksud adalah x1 ditambah x2 komposnya adalah min b per a itu yang perlu kamu cermati sekarang kita melanjutkan dari penurunan soal ini kita mulai disini ya kita urekan disini kita mulai dulu bagaimana kalau kita mencari rumus atau penurunan rumus dari ini x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu sama dengan berapa ingat x1 kuadrat x1 kuadrat ya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu tidak sama dengan seolangnya tidak sama dengan x1 ditambah x2 kuadrat ingat ini tidak sama akan tetapi kalau kita mencari berapakah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat kita cermati disini dulu kita tulis dulu supaya kita lebih faham lagi kita kejar ya sekarang kalian cermati disini x1 ditambah x2 kalau kita kuadratkan maka hasilnya adalah x1 kuadrat ditambah 2 kali x1 x2 ditambah x1 x2 kuadrat kita dekatkan x1 dan x2 jadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat plus 2 x1 kali x2 sekarang kita akan merumuskan berapakah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat maka disini 2 x1 kali x2 harus kamu pindah ke kiri sehingga diperoleh x1 plus x2 kuadrat ini ya ini kita tulis lagi ini dipindah jadi main 2 x1 kali x2 maka ini diperoleh rumus untuk x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat jadi saya tekankan lagi kalau kita mencari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat maka kita harus mengingat x1 plus x2 kita kuadratkan baru dikurangi dengan 2 kali x1 dan x2 jadi ini yang kamu pahami sekarang kita mempraktikan rumus tadi untuk soal-soal berikut ini soal yang pertama jika x1 dan x2 adalah akar dari persamaan kuadrat x2 plus 6 x plus 8 sama dengan 0 tentukanlah x1 dan x2 kita mulai ingat rumus x1 ditambah x2 adalah min b per a dari sini kita ketahui bahwa a nya itu sama dengan 1 d nya sama dengan 6 dan c sama dengan 8 tinggal kita masukkan ke sini sama dengan min 6 per hanya 1 sama dengan min 6 sekarang bagaimana kalau x1 dikali x2 x1 kali x2 rumpusnya adalah c per a jadi tinggal c nya berapa c nya 8 hanya 1 sama dengan 8 nah sekarang berapa kalau kita mencari x1 3 x1 dikali 5 x2 ingat 3 x1 kali 5 x2 bisa kita sederhanakan yaitu koefisien kali koefisien sama dengan 15 x1 kali x2 kita tulis x1 kali x2 sekarang 15 x1 kali x2 sudah kita peroleh 8 sehingga diperoleh 15 kali 8 5 kali 8 40 jadi 2 1 jadi hasilnya adalah 120 itu hasil dari 3 x1 kali 5 x2 sekarang soal yang kedua jika p dan q akar dari persamaan ini maksudnya adalah kalau x2 min 7 x min 8 ini kan kalau seperti ini kan variabelnya x kan harusnya kan x1 dan x2 tapi yang diinginkan x1 dan x2 itu diganti dengan p dan q sehingga kalau ada pertanyaan berapakah p plus q yang dimaksud adalah berapakah x1 ditambah x2 maka ini rumusnya adalah min b per a sama dengan ingat b nya disini adalah min 7 a nya adalah 1 sedangkan c nya sama dengan min 8 sekarang kita masukkan ke sini min b per a b nya min 7 ingat kalau ada min harus hati-hati min rumusnya b nya min 7 per a nya 1 sama dengan min kali min plus jadi 7 per 1 sama dengan 7 berapakah p kali q p kali q berarti rumusnya adalah c per a sama dengan c nya min 8 a nya 1 sama dengan min 8 jelas ya sekarang berapakah 1 per p ditambah 1 per q ingat ini adalah penjumlahan pecahan maka sarannya adalah penyebutnya harus disamakan lebih cepatnya kalau menyamakan penyebut sebetulnya kan kpk itu kalau kita menggunakan bilangan mudah sekarang kalau kita menggunakan variable tinggal p dikalikan q p kali q kemudian ini kalau p kamu kalikan q berarti 1 juga harus kalikan q sama dengan q ini juga dikalikan plus p ingat ini bisa kita urutkan p dulu baru q sehingga p plus q per p kali q kalian sudah mencari p plus q berapa p plus q p plus q adalah 7 berapakah p kali q sama dengan min 8 sehingga diperoleh ya saya ulangi ya p plus q sudah kita cari 7 sedangkan p kali q sudah kita cari min 8 tinggal masukkan ke sini p plus q sama dengan 7 p kali q sama dengan min 8 sehingga plus dibagi min hasilnya min 7 per 8 sekarang kita melanjutkan pertanyaan berapakah 6 p plus 6 q ini kita sederhanakan atau kita faktorkan disini akan ada angka 6 ada angka bisa kita keluarkan tinggal p plus q kita cek 6 kali p sama dengan 6 p 6 kali q sama dengan 6 q sudah betul sehingga 6 kali p plus q p plus q sama dengan 7 sehingga 6 kali 7 sama dengan 42 itu yang bisa kita cermati sekarang soal selanjutnya soal yang ketiga persamaan kuadratnya 2x kuadrat plus 13x plus 6 sama dengan 0 dari sini berarti a sama dengan 2 b sama dengan 13 dan c sama dengan 6 sesuai dengan rumus tadi harus kita hafal min b per a sama dengan min 13 per 2 kemudian x1 kali x2 sama dengan c per a hasilnya adalah c nya 6 a nya 2 sama dengan 3 sekarang kalau yang c berapakah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat tadi rumusnya adalah x1 plus x2 kuadrat min 2 kali x1 kali x2 sekarang kita hubungkan berapakah x1 ditambah x2 x1 ditambah x2 sudah ketemu ini berarti min 13 per 2 dikurangi x1 kali x2 sama dengan 3 berarti 2 kali 3 diperoleh min 13 per 2 kuadrat min pangkat 2 hasilnya plus 13 pangkat 2 berarti 169 dibagi dengan 4 dikurangi 6 sekarang penyebut harus kita samakan 169 per 4 dikurangi 6 disini kan sebetulnya 6 per 1 dibuat 4 sehingga kalau bawah jadi 4 berarti kan dikalikan 4 berarti pembilangnya juga sama dikalikan 4 6 juga dikalikan 4 sama dengan 24 sehingga diperoleh 169 dikurangi 24 sama dengan 9 kurangi 4 itu 5 6 kurangi 2 4 jadi ini per 4 ini adalah hasil dari X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat nah sekarang kalau ada soal seperti ini berapakah seper X1 kuadrat ditambah seper X2 kuadrat perhatikan disini ingat seperti tadi penyebut harus kita samakan cukup dikalikan saja berarti X1 kuadrat kali X2 kuadrat tinggal 1 kalikan X2 kuadrat berarti X2 kuadrat ditambah dengan ini dikalikan kalau kita menyamakan penyebut berarti X1 kuadrat sekarang X2 ditambah X1 kuadrat kita urutkan yang di depan X1 kuadrat ditambah X yang kedua kuadrat disini kita sederhanakan X1 kuadrat dikali X2 kuadrat bisa kita sederhanakan jadi X1 kali X2 pangkat 2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sudah kita peroleh ini jadi tinggal kita hitung kita ganti aja 145 per 4 dibagi dengan X1 kali X2 sama dengan 3 jadi ini 3 kuadrat diperoleh 145 per 4 ini bagi saya ubah jadi kali tinggal dibalik ini kan sebetulnya 145 per 4 per 9 9 sebetulnya kan 9 per 1 kalau ini bagi saya ubah jadi kali maka penyebutnya dibalik 1 per 9 hasilnya adalah 1 kali ini 145 dibagi 9 kali 4 36 hasilnya jadi saya ulangi lagi tidak usah bingung ini harus dikuasai ini juga dikuasai ini dikuasai supaya lebih ingat yang lainnya nanti menyesuaikan akhirnya kita akhiri dengan ucapan terima kasih jangan lupa subscribe semoga bermanfaat semoga bermanfaat amin terima kasih selamat menikmati